oke siswa siswi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video berikutnya ini akan kita lanjutkan materi pembahasan kita yang kedua tentang teks tanggapan ya nah pada bagian yang kedua pada materi yang kedua di bab yang keempat ini kita akan membahas informasi dalam sebuah teks tanggapan ya nah nanti kita akan membaca beberapa contoh teks tanggapan yang akan saya bagikan ya yang kalian harus bisa menangkap ya harus bisa meintisarikan menyimpulkan informasi apa yang diberikan dalam teks tanggapan itu nah jadi teks tanggapan ini merupakan kerangka berpikir kita ya kerangka berpikir seseorang terhadap satu situasi yang dia lihat terhadap satu argumen orang lain atau naskah orang lain yang dia baca atau terhadap sesuatu yang orang sampaikan secara alisan yang didengarkan kemudian disimak dan diamati serta diperhatikan kemudian secara pribadi memberikan tanggapan dengan berbagai jenis alasannya berbagai macam fakta dan bukti yang disampaikan untuk memberikan sanggahan ataupun persetujuan ataupun kritikan terhadap sesuatu yang dia dengar sesuatu yang dia baca sesuatu yang dia lihat di lingkungan sekitarnya nah ada informasi-informasi yang harus tampil dalam sebuah teks tanggapan ya nah yang pertama adalah informasi penting dalam teks tanggapan apa itu informasi penting? informasi penting itu adalah gagasan pokok ya pokok-pokok gagasan yang disampaikan oleh orang lain atau pokok-pokok gagasan yang ditanggepi oleh seseorang atau yang kita lihat gagasan-gagasan yang kita lihat dari satu topik yang sedang kita bahas pada saat itu jadi memberikan tanggapan itu harus fokus pada satu topik permasalahan misalnya ketika kita membahas topik tentang kebersihan maka kita hanya fokus tentang kebersihan itu saja jadi kita yang dicari adalah informasi tentang kebersihan kalau kita ingin memberikan tanggapan tentang politik maka fokus bahasan kita tentang politik informasi yang diraih, informasi yang didapat informasi yang dicari dan informasi yang diberikan adalah berkaitan tentang politik karena kita fokus tentang politik nah berbagai macam informasi ini nanti akan menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan kita ya oke kita lanjutkan dulu pada slide yang berikutnya apa itu informasi penting dalam teks tanggapan? nah tentu kalian bisa membaca disitu apa ya nah jadi informasi penting dalam teks tanggapan itu adalah pokok-pokok gagasan isi penting yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan jadi ketika kita menyampaikan sebuah apa namanya tanggapan itu kita fokus kepada satu permasalahan jangan ketika kita membahas tentang kebersihan ya tau-taunya kita bahas juga tentang terjadinya bencana tsunami yang memakan korban nah kita tidak boleh dalam satu topik ya dalam satu tema untuk teks tanggapan itu sekonyong-konyong lari kepada permasalahan yang lain sebelum permasalahan itu dibahas sampai tuntas oke paham ya udah oke kita lanjut berikutnya pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan nah jadi ya sama aja pokok-pokok isi ya sama dengan hal-hal penting ya nah ya sama dengan informasi ya nah jadi ada 10 informasi berarti ada 10 hal penting ada 10 pokok isi informasi oke paham ya nah jadi informasi itu bisa berupa nah orang siapa bisa berupa tempat dimana kejadiannya bisa berupa cara bagaimana cara bagaimana prosesnya bisa berkaitan dengan sebab akibat mengapa bagaimana ya mengapa jadi intinya kita kembali kepada rumus limawi plus satu H untuk menangkap pokok-pokok informasi yang terjadi dan yang kita berikan tanggapannya oke ya nah jadi untuk pokok-pokok permasalahan pokok-pokok yang dibahas dalam teks tanggapan ini itu bisa dengan rumus limawi plus satu H tapi tidak tidak kesemuanya itu ya kalau berita kan itu wajib limawi plus satu H tapi ketika kita membahas sebuah teks tanggapan memang limawi plus satu H itu ya apa bagaimana kapan dimana siapa itu kan nah tapi tidak mesti haruslah semuanya itu yang ada dalam sebuah teks tanggapan ya kalau semuanya itu harus ada berarti bukan teks tanggapan lagi namanya itu namanya berita ya oke tapi intinya seperti itu juga mirip-mirip aja ya nah teks tanggapan itu ada beberapa H ada beberapa macam ada yang namanya kritik ya ada yang namanya kritik kritik itu artinya mengkritisi sesuatu yang disampaikan orang ya ini tentunya kita harus mempunyai alasan tanggapan juga namanya ada yang namanya pujian puji itu menyanjung ya artinya mengatakan bahwa punya orang lain itu bagus kita tidak perlu memberikan solusi berarti disini karena solusinya sudah terselesaikan oleh seseorang yang berikutnya ada yang namanya sanggahan sanggahan ini kita bukannya menolak ya tapi hanya tidak setuju saja ya hanya tidak setuju tidak menolak tidak kita tidak sependapat belum sependapat ya belum sependapat artinya pendapat kita dengan pendapat orang lain itu sejajar tujuannya sebenarnya sama tapi hanya jalannya yang berbeda nah beda lagi dengan penolakan kalau penolakan ini berarti tidak tidak setuju sekaligus tidak menerima pendapat orang lain ya saya tidak terima dengan pendapat anda yang telah memutuskan bahwa para pekerja tidak boleh dapat THR karena itu merupakan hak mereka nah kan alasannya menolak ya alasannya ada nah namanya penolakan kalau sanggahan ya berbeda pendapat saja sebenarnya ya apa yang anda sampaikan memang bagus menciptakan undang-undang prakerja tapi kalau saya hal tersebut tidak efektif ya belum efektif nah berarti itu adalah sanggahan kalau persetujuan saya sangat setuju dengan pendapat anda dan mendukung apa yang anda sampaikan nah itu namanya persetujuan karena hal itu memang adalah yang seharusnya kita lakukan misalnya ya seperti itu kalimatnya itu namanya persetujuan kalau pujian itu yang menyanjung-nyanjung ya tapi jangan tersanjung dengan pujian nanti berbahaya ya oke kita sampai disini dulu kira-kira ya ada yang ditanyakan bisa di chat di 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 apa namanya ya di komentar ya bisa diberikan komentar ditanyakan didiskusikan kalau ada hal-hal yang mau dibahas pada pertemuan kali ini oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh